Jadi anda jangan dipengaruhi orang-orang yang terngomong, mengukaruhi anda, atau dipengaruhi orang pakai duit dan sebagainya. Pertahankan anda dan saya kemahsusih, saya bersama teman pandeta, tetap mengalami anda. Kadang-kadang, hamba Tuhan melayani anda di surga, melayani anda. Anda dari, anda tuatnya, aneh tapi nyata. Tuhan tidak saksa, maka Tuhan berkata, aku datang ke Bukalau Tuhan, melayani yang memiliki nyawanya, maka mati. Karena saat di tes saya bisa melakukan, mereka memiliki nyawa saya untuk keteraka. Maka anda jangan dipengaruhi orang siapapun yang pinter ngomong. Anda kemahsusih dengan saya, kalau saya sudah di gurusitan malam ini mati keteraka. Maka jangan dipengaruhi orang-orang yang pinter, yang mau anda masuk kerja. Anda dan saya kemahsusih. Jangan dipengaruhi orang-orang yang belum tahu ujung panggalnya. Maka gereja tiwas kerja kelas tujuh di dunia, di dunia. Karena saya harus mempengaruhi orang. Maka orang yang mendidik saya. Kalau anda kelas lima, mendidik saya. Kalau anda kelas tiga di dunia, mendidik saya. Kalau anda kelas sepuluh, anda tidak punya mendidik saya. Kalau anda kelas sebelas, kalau anda selebih, bisa kelas lima di dunia. Kalau pendidik saya, karena saya kelas tujuh. Kelas enam, anda sudah ada yang nepati, tapi kelas lima, enam sudah ada yang nepati. Saya kelas tujuh, di dunia, di dunia, dunia ngakui saya. Kalau orang ngakui saya, aneh, dunia ngakui saya. Di jatih biasa berjamaah lebih roti mana. Bagi anda dan saya punya iman. Anda bayangkan, dengan roti mana 40 tahun, di padang pasir makan tidur. Dengan roti mana maka tidur. Beritahu saya, Jangan lebih roti mana. Artinya apa? Jangan sekarang kita tidak roti mana. Tapi, kalau anda punya iman, anda berjalan dengan anda 40 tahun, padang pasir makan tidur. Kedua setiap hari jubah baru, baju baru. Yang ketiga bahkan generasi majikan ke diri Tuhan. Jadi kalau anda iman, saya seorang mati. Bila Tuhan memberikan perjamanan hanya seorang mati yang menyerahkan nyawanya. Seorang menyerahkan nyawa untuk anda. Saya pernah doa minta ke neraka, ganti anda. Saya pernah minta ke neraka. Cium kaki Tuhan, nangis lagi. Tuhan nampak ke neraka, kamu suka. Kasian neraka mereka teriak, merung di neraka. Maka, saya pernah berjalan dengan Tuhan. Karena seorang yang mau menyerahkan nyawanya. Agar Tuhan menyerahkan kepada saya. Kamu seorang mati yang berjalan dengan Tuhan. Saya berjalan dengan Tuhan, dipandang menukasi. Waktu saya cium kaki Tuhan. Tuhan nampak ke neraka. Karena orang neraka tidak bertobat. Orang neraka yang tidak sempat main tambun. Orang yang tidak mengasih berani susun. Haksim berlutut cium kaki Tuhan. Amat tidak mengusurga. Konsong neraka Tuhan nampak gantikan. Jadi Tuhan mandang saya penuh kasih. Lalu dia, Isra, mari kita ke surga. Dilihat Isra. Jembat Tanda Kasmasi. Jembat Tebres. Orang sekalau sadusta. Andi para jidik goreng setan raka surga sadusta. Banyak pandai sadusta Nipu. Masih curi Nipu masih. Masih korba. Tidak boleh orang Nipu curi korba. Saya sering bilang orang. Teman saya dulu. Utang orang. Kamu nasih dulu utangmu. Baru kamu mati. Kalau enggak mau mati. Masih utang orang. Utang itu merekat padamu itu. Bagaimana keseluruhan merekat padamu utang itu. Ini mati utang uang orang enggak boleh. Surga enggak boleh. Orang yang utang-utang. Maka. Bukan lihat kan Jumat Biar Lautan di surga so. Lautan manusia di surga. Kalau sadusta hari di goreng setan raka so. Karena apa? Karena saya mau saya meneraka untuk anda. Saya seorang yang mau meneraka untuk anda. Orang lain nonsen so. Nonsen. Kalau bisa. Enggak bisa. Maka tetap lagi. Duas anda semua. Bukan saya. Kalian ingin anda. Dan saya di surga. Anda. Mari kita sayang setia pada Tuhan. Tapi. Anda ditibas. Dijanjikan Tuhan. Isus. Isus janjikan. Saya anda. Anda kelas mahasis. Pelayan anda. Termasuk saya. Teman-teman yang suci. Teman yang hidup baik. Yang teman yang. Tidak dusta. Tidak utang. Tidak utang. Tidak utang. Hati-hati. Karena orang masih dusta. Tidak utang. Masih sulit. Bisa ngomong gede. Hati-hati. Sekali lagi. Mari kita berjuang. Masuk. Pintu sepian surga. Maka anda. Saya juga. Sekali lagi. Anda. Dua saya. Kita kejar. Dan anda imani. Kita berjalan lebih roti mana. Anda yakin. Enggak mesin bagus. Kalau diantara anda. Yang betul-betul. Enggak punya. Makan. Anda telepon. Juhu. Atau telepon. Pandi. Anda. Dikirim. Makanan. Apa. Ada satu masa saya. Yang. Dipasih di besok. Saya pun tanggung jawab. Menopang anda. Sekali lagi. Hari ini. Hari-hari. Orang dua. Yang terakhir. Menjelang kiamat. Tapi anda. Dengan saya. Dengan. Sari kerajaan. Semua tampak. Anda. Tidak berkhawatir. Saya tidak menakuri. Tidak berkhawatir. Saat waktu saya. Sari kerajaan surga. Sari kerajaan surga. Hari-hari kecil. Saya ke surga. Salah ini kecil. Saya ke surga. Saya punya emas. Saya kecil ke surga. Aneh. Tapi nyata. Ada-ada kecil ke surga. Target saya. Mereka sudah di surga. Target saya. 45 tahun. Sudah di surga. Target saya. Doa saya. Saya berhormat. 5 tahun. Sudah di surga. 4 bulan tahun. Saya mendirektur. Kemudian. 5 tahun. Saya di gunung. Siap-siap ke surga. Maka sekali lagi. Bersama. Dan saya. Mari kita. Sari kerajaan surga. Maka kita baca di sini. Di dalam. Ibrani. 11.56. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. 12. Karena iman. Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab. Sebelum ia terangkat. Ia memperoleh kesaksian. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi. Tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab. Barang siapa berparing kepada Allah. Ia harus percaya. Bahwa Allah ada. Tidak. Dan bahwa Allah memberi upah. Kepada orang yang sungguh-sungguh. Mencari dia. Demikian firman Tuhan. Jadi. Tergantung iman anda. Saya sebutkan tadi. Saya punya iman. Umar dua tahun. Targa saya sudah di surga. Masuk. Saya umur dua tahun. Tapi Tuhan. Begitu murah. Tiga tahun lebih. Saya sudah dipanggil ke surga. Dundang ke surga Tuhan Yesus. Saya lanteng lagi jadi gembala. Kalau saya tidak di surga. Kembala. Malam ini ke neraka. Saya ke gembala. Yang dilantik ke surga. Kenapa? Karena saya ingin ke surga. Tidak tanggung-tanggung dilantik di surga. Maka kisahnya. Suatu hari. Maka kalau Tuhan. Mencari kita rapih. Mencari kita rapih. Tapi siapun dusta. Bilang ke surga. Harus dihancurkan Tuhan. Siapun dusta anak setan. Dusta bilang ke surga kan Yesus. Dusta Tuhan harus dihancurkan dari membar. Kalau dusta nebu. Ke surga. Bicara dengan Tuhan. Yang dusta tidak layak di membar. Tuhan hancurkan. Yang dusta nebu. Tuhan tidak layak di membar. Yang orang dusta nebu. Bilang ke surga. Bilang. Bicara dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Orang seperti ini. Orang dusta anak setan. Tuhan tidak layak di membar. Tuhan harus dihancurkan dari membar. Siapun dusta. Karena Tuhan mengatakan. Dusta anak setan. Dusta anak setan mengatakan. Bahkan di akhir. Kitab payu. Orang dusta tidak bisa ke surga. Tuhan keras. Orang dusta tidak bisa ke surga. Karena anak iblis. Dikatakan Tuhan anak. Anak iblis. Maka. Ada kadang orang dusta nebu. Saksi dusta. Maka kita orang saksi dusta. Itu dari iblis. Kita patahkan. Yang saksi dusta. Dan ibu. Maka. Enak punya iman ke surga. Siap punya iman ke surga so. Maka perhatikan so. Iman enak gede. Kesurga so. Kesurga. Kesurga. Maka iman anda sebesar. Anda bisa di tipe. Jangan pengawal orang lain. Jangan kuyak orang lain. Kesurga. Anda pilih teriak. Kau bapak di dusta ke neraka. Maka siapa yang. Saksi dusta bilang surga. Juga harus. Dilimpar. Diancurkan. Anda boleh ngomong gitu. Karena banyak orang nipu. Orang nipu. Saksi dusta. Dan di tipe. Juga ada orang saksi dusta nipu. Seperti itu. Memang bisa. Orang-orang saksi. Tapi dusta ya. Orang saksi. Kadang-orang bisa terkenal so. Tapi sampai kenyakan. Di goro setan. Orang dusta so. Kalau mati. Muncul disambut puluhan setan. Dijita itu. Dijita itu. Hati-hati. Anda saksi dusta. Nipu. Nipu. Lebih anda masih curi. Masih nipu. Masih nipu. Masih nipu kerja. Uang kerja lebih-lebih. Anda. Dijitai. Merekat. Dijitai setan. Kalau anda. Saksi dusta. Dijitai harus menolak orang saksi dusta. Itu anak setan. Maka. Maka. Perhatikan. Enoch. Punya iman ke surga. Saya enggak pernah membaca ini. Tapi kemudian so. Setelah saya. Tertarik membaca buku-buku. Saya beli. Banyak buku-buku di manual. Tentang buku Enoch juga. Maka Enoch ke surga so. Maka Enoch ke surga so. Di. Di. Jemput Megail. Maka. Maka. Maka Enoch. Di surga. Megail bilang. Enoch. Kamu belum di urapnya. Alhamdulillah. Terima kamu. Setelah di urapnya. Ada di kitab Yaudi. Guna. Evert tahu. Alkitab itu. Karena saya pernah sebut. Dia cari Alkitab itu. Maka saya pun punya hati. Maka Tuhan. Baca Alkitab Guna. Dan Enoch ke surga so. Maka. Iman juga nyangkut. Hidup baik. Kalau anda punya hidupnya baik. Gak bisa. Nonsense. Orang yang punya iman. Ke surga atau iman. Punya kuasa. Gaudiah gak hidup baik. Nonsense. Menangkan jiwa. Orang yang punya iman. Yesus tapi. Dia curi. Nipu. Dusta. Saksi dusta. Itu anak setan. Sekiranya lagi. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Yesus dalam. Tuhan. Yaitu. Di dalam. Yohan setelah. Dan tempat. Tuhan yang ngomong bukan saya. Kalau orang dusta nasi. Dan maka. Kita tolak. Pedusta di mimar. Kita patahkan siapa. Yang dusta mimar. Kalau dihancurkan. Siapa saksi dusta. Tuhan. Hancurkan di mimar. Orang dusta. Tuhan. Jangan biarkan. Membiarkan. Membiarkan. Yang saksi dusta. Tuhan. Jangan biarkan. Tuhan. Bila kerjamu. Bila kerjamu. Jangan dikalahkan oleh. Saksi saksi dusta. Orang. Setan. Pasti orang tahu. Siapa orang dusta. Ibu. Dan sebagainya. Makanya. Karena saya punya iman. Saya. Suatu itu saya. Tidak berkata kepada anda. Tuhan. Ditulis di langit. Kepada yang ku rapi. Saya tulis di langit. Jadi saya tulis di langit. Kepada yang ku rapi. Ku beri kamu kuasa. Kamu tidak kenal Allahmu. Tidak kamu kenal. Aku beri kuasa. Berarti Tuhan tidak selesai kuasa yang. Tidak ada. 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 waktu dibuka matanya, Tuhan ngerti, kamu akan melihatnya uang nala, jadi orang dipakai, Tuhan harus pernah pakai orang mati, bukan orang dari Putra, saya pernah gagal di Jogja, sama Ibu, di Jaisa Suganto, orang pakai tongkat putih, orang yang 40 tahun, 45 tahun, Pak Mulyati, umat putih, naik panggung, naikin sama orang-orang, pegang saya, ingin lihat, tidak akhir, saya terhadu, saya belum beriman, Pak Nanti, saya berdua, yang paling lama, karena penuh sesak, karena saya di mana-mana, kalau, Kak Gerson, selalu penuh sesak, orang berjubel, berjubel, nggak bisa mengidari, dipegang terus, akhirnya saya buka, saya buka matanya, sampai saya hitung berapa kali, saya buka matanya, akhirnya, saya selalu hitung tangan saya, hitung lampu, hitung orang, akhirnya ribuan orang, yang tutup putih, Pak Mulyati, yang lahir putih, empat pelatang, bisa dibuka, itu, karena apa, tanda orang diberi Tuhan, harus buka orang putih, kalau Anda belum pernah buka orang putih, jangan bilang diberi Tuhan, Anda belum pernah buka orang mati, jangan diberi Tuhan, itu ayatnya Tuhan yang bilang, yang mengatakan, bahwa orang tanda diberi Tuhan, harus dibuka orang mati, kedua, buka orang lahir putih, kita, maka, suatu hari saat ditulis Tuhan di langit, kepada yang ku rapi, untuk membuka harta pendam, diberikan kuasa, yang besar, Pak Mulyati, agar seaganya, dikuasa yang mengatakan pendam semisal, mengatakan apa, dikuasa apa, ngubur orang tidak rusak, mempelai, maka diri Tuhan, masuk kalau Anda dimaksusi, dikuat bagimanya, jasadmu tidak digigit setan, nggak jasad setan, Anda jadi yang mempelai, penuh umur Anda 100 tahun, sampai tahun, dikuat bagimanya, jadi mempelai, Anda tetap mempelai, maka, siapa nggak tahu, kemaksusi, muda, masuk di Tepres, maka Anda akan awet muda, masuk di Tepres, bisa-bias, maka, Anda awet muda, jadi mempelai, di surga, Anda tidak ini dimaksusi, sepanjang masa pesta di surga, apa, ingin pesta, atau di Taman, cuma di Taman, orang santai di Taman, saya pun ingin di Taman, Tuhan nggak kasih saya, kalau di Taman, santai, saya pernah minta Tuhan, pelutur kaki, Tuhan nangis, Tuhan, mati Taman, dan, kasih adilnya Tuhan kemaksusi, jadi, jadi Jumat, Tuhan, tibus, banyak sekali, saya sudah membatas, sejuta orang, dunia menghargai saya, nomor tujuh di dunia, orang berkali, ingin bapak ancar dengan saya, saya tahu, maka ingin bapak ancar saya, saya lancar, nggak lancar bahasa Inggris, tapi, saya pikir matur yang tepat, untuk, masalah ini kan, sulit ketemu orang, langsung, dokter juga mengatakan, saya tidak boleh ketemu orang, maka, maka, gereja, tewas, gereja, kelas tujuh di dunia, di dunia, kenapa, saya sudah membatas, satu juta orang, maka orang mengetik saya, kalau anda kelas lima, mengetik saya, kalau anda kelas tiga di dunia, mengetik saya, kalau anda kelas sepuluh, anda tidak punya, mengetik saya, kalau anda kelas sebelas, tidak bisa, kalau anda selebih, bisa kelas lima, di dunia, mengetik saya, karena saya kelas tujuh, kelas enam, anda sudah ada yang nepati, tapi kelas lima, enam, sudah ada yang nepati, saya kelas tujuh, di dunia, di dunia, dunia mengakui saya, kalau orang mengakui saya, aneh, dunia mengakui saya, sejadu diakui dunia, sejadu saya dianggap, nomor sepuluh, sudah diakui, sudah diakui, nomor sepuluh, sekarang naik lagi, nomor tujuh, saya sudah mengatur, bertumbuhan saya dengan, lembaga yang mesurpe, kelas-kelas di dunia, nomor tujuh, so, nomor tujuh, jangan mengetik, jangan mengetik atau mengetik pada saya, kalau di Facebook, nomor tujuh di dunia, dulu yang mengakui anda boleh fungsi di lembaga dunia, tentang penginjilan, so, penginjilan, yang enggak mau krisen, sudah mau krisen, tapi suatu hari ngipik saya suruh batis, so, jadi cuma ngipik Tung Musa, Rosa Bianjoy, pada saat pernah ketahunggongnya, so, di suruh batis, jadi akhirnya bilang, bilang cucunya, apasih datang suruh batis, so, banyak kali seorang yang ngipik Tung Musa, misalkan juga Daniel Chandra, so, dia enggak kenal saya, so, sejak lahir sakit, so, sejak lahir sakit, enggak bisa naik tangga, jantungnya cacat, so, maka dia ngipik ketemu saya, di siang minum saya, ngipik ketemu saya, maka suatu hari ini, tangannya dia ketipnya, so, dia jajah, tapi dia di paling belakang, so, dan waktu dia lihat saya ke Atalkol, banyak orang maju, dia kaget, oh, tadi mana orang itu cuman saya, aku dia maju ke depan, tadi ketemu, tadi malam dia ketemu saya, maka saya berjaman, saya bilang, kamu sembuh, nak, dia kaget, pulang tuan ke rumah sakitnya sembuh, kenapa ketemu Bapak C, siapa orang ini, dia bilang, siapa orang ini, kau langsung bisa seudan, sembuh, dan jabatnya pun naik, so, jabatnya di Singapura, di P90-an besar, so, maka suatu hari, biar, asal sepini, biar, so, dia, dan Chandra, saksikanlah luar biasa, dan, so, dengan, ngimpi ketemu Bapak C, dan Chandra, so, itu keluarganya, keluarganya, maka, dan saksianya apa, siatnya buku dia, ini Daniel, namamu di surga, akhirnya, saksian Daniel, bukan saya, so, gimana Bapak, Bapakmu juga ada di sini, dia bilang, saksian, dikitung, semua keluarganya di luar negeri, suruh pulang, suruh dibatuh di Jakarta, so, jadi, lebat, ngimpi, so, dan, so, semua keluarganya di dalam luar, semua dikumpul, bertuah, berapa puluh orang, so, cuma melalui ngimpi, jadi, cuma melalui ngimpi, bisa nubatkan puluhan orang, melalui ngimpi, otom ada musjat, itu yang sakit-sakit, Daniel, ketemu saya, langsung sembuh, lakit, banyak sekali, orang-orang yang, Esther, so, nama alamat, nama tiga, nama saya lupa, itu juga, dua-dua tahun sakit sembuh, menderita, menderita, ngimpi ketemu saya, ngimpi ketemu saya, akhirnya sembuh, so, keluarganya tobat, so, kenapa, yang dua-dua tahun sakit, bisa sembuh, so, banyak kali, bahkan ada orang sakit, ingatan, so, di ruang sakit, dia, ngimpi jumpa saya, nak, diberkati, kamu isu pulang, kamu sembuh, kan, kepad rumah sakit, kaget, karena dia orang sakit, ingatan, gak dikasih, gak dikasih, ya, akhirnya nangis, bang, orang tuanya, nangis-nangis, dia gak, mau pulang, yang bilang, bapak, datang ke hari malam, suruh pulang, bersembuh, akhirnya dia pulang, dan sembuh, so, jadi, kadang-kadang, orang tertentu, so, karena, saya romatir, saya bisa jumpai, orang-orang, so, diselamatkan, so, orang mau puluh, tiga kali, so, ngimpi ketemu saya, langsung, bertobat, so, jadi, saya seorang mati, dan, utungnya apa, saya bisa dipakai, rosan, ke rumah sakit, jumpai orang koma, jumpai, orang yang, parah, dan sebagainya, bahkan, so, lalu saya, saya ngasih, bersih dari kandung saya, tapi, adiknya, ibu dobu, minta, berjalan dari saya, untuk, anak, ibu dobu, dari kandung saya, masih berjaman, kasih, komor, semu, bangkit, berdode, biru, akhir, cuma, berasal, botol, akhir, sembuh, maka, karena terkenal, dari kandung saya, karena, saya terus, kemana-mana, kakak, kini gana penuh, berjaman dikandung, atau, mea, maka, beberapa bulan lalu, ada orang Amerika, LA, kini orang dua kali, minta, promis buket, berjaman dari kandung saya, dia tiga, lebih dari rumah sakit, dan, akhirnya, emang sembuh, jadi, dia, percaya, as, promise uket berjaman dari kandung saya dari kandung saya dan 3 tahun lebih rumah sakit bisa sembuh jadi banyak orang kadang-kadang percaya dari kandung saya maka seorang mati yang punya kuasa kalau orang jangan coba-coba kalau enggak, enggak punya orang mati jangan coba-coba karena akan cicita setan maka sekali lagi seorang mati punya kuasa yaitu rohnya di bagi Tuhan masuk, keluar masuk sama sakit, bahkan sampai ke Amerika bahkan saya ke Australia maka saya punya iman ke Suka, maka Anda punya iman, cari kerajaan Suka semua ditambahkan saya waktu juga 1 Desember sama dua Tuhan apa betul mau keempat maka Tuhan kasih pelanjuan saya saya lihat banyak gedung ucapkan everybody to you gedung besar-besar maka saya kekaitan semua gedung itu megah terang-terang tulisi everybody to you kepada saya saya masuk dikasih yang jaga ini cuba ke surga cuba ke surga bagi saya artinya apa? artinya saya harus siap sedia bagi Anda yang gedung saya harus isinya cuba ke surga maka Tuhan saya Anda siap-siap kita ditahu kapan Tuhan ditahu kapan kiamat tapi Anda siap-siap ke surga maka Anda jaga jaga hidungmu Anda siap bisa bersuka jaga hidungmu para keluarga saling amin saling setia juga katakan jangan sampai suruhan saya perintah Tuhan Anda suci berpikir berkata beranjari jadi saya dicapai cuba banyak sekali so gedung yang banyak sekali cuba ke surga kalau saya terus saya kenakan saya dikasih cuba ke surga so waktu saya karena itu ada bentuk padan saya maka ada bentuk saya maka dosa jadi gedung itu penuh cuba ke surga hati Anda mari siap-siap menyambut second coming kita ditahu kapan saya juga tidak mau tanya Tuhan tidak berani tanya Tuhan tapi yang saya tahu saya termasuk pengelajar saya korba pada kejaman agar saya korba di belakang kejaman korba dia di kejaman agar seluruh satu Anda mari jaga hidupmu jaga hidupmu agar Anda para suami di saling yang bisa kita baca juga sekarang ini dan jubah dan jubah itu di wahyu 7 13 17 wahyu 7 13 wahyu 7 ayat 13 sampai 17 dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang maka kataku kepadanya tuanku tuanku mengetahuinya lalu ia berkata kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di baik suci dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentakkan kemahnya di atas mereka mereka tidak akan menderita lapar dan dahaka lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka demikian firman Tuhan jadi coba anda harus dibaksa dengan korban resus sasor rahmat saya berkali 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 orang mau dibunuh tapi tidak pernah kena so agak anda saat tidurnya so mungkin banyak masalah sekali saya menambahkan kalau anda tidak ada masalah it's nothing itu karena saya dididik masalah di tempat Tuhan maka saya merasa saya selalu kuat selalu kuat dalam semua maka anda pun saya beri ayat ini yaitu bahwa anda yang pakai jubah akan dibasuhi dari Yesus dari Yesus berjangklus yang benar seseorang terdiri berkuasa mengatakan tubuhnya darahnya Tuhan masalah kamu seorang matir hanya seorang matir mengembarikan kuasa berjangklus mengurah pancernya seorang matir misalkan tubuhnya darahnya darah yang besuh anda cari barga suka yang besuh cubah anda anda terbangga bersuka kalau satu sang reka Tuhan saya kamu seorang matir hanya seorang matir di kuasa mengatakan dari Yesus sekali Tuhan yang omong hanya seorang matir berkuasa mengatakan darah Yesus darah kebangkitan maka cubah anda sudah dibasuk dengan darah kebangkitan seorang matir yang punya kuasa maka karena itu ditipas berjabah yang sembuh orang mati bangkit bayi bunis mati bangkit di dunia tidak pernah ada bayi mati kewasa menyanggur kuasa yang tidak ada tanah di buka mungi jadi maka orang tidak ada tanah kita akan bisa buktikan termasuk bagaimana anda jadi memperai akan juga saya minta minggu kedua Jumat kedua ada batisan batisan selam tipis ada kuasa orang sakit sembuh bisa di kals boleh katakan melihatkan pada anda maka sekali lagi ada batisan Jumat kedua Februari Jumat kedua Februari sudah sampaikan sudah di umumkan sekali lagi jadi anda dibasuh oleh apa oleh darah Yesus perjaman sudah Yesus hanya seorang matir memang orang siapa tidak boleh berjaman karena digambarkan memperingati meninggati tapi untuk betul-betul maka bisa dibutuhkan orang mati banget dengan darah Yesus maka kalau dari Amerika jah minta berjaman dari poket parasi poket panci sampai dua yang sembuh sudah disaksikan sudah sembuh jadi sekali lagi anda perlu berjalan kami itu banyak kuasa hujan yang tidak darah orang yang bisa niru orang yang bisa niru orang yang mau neraka untuk semuanya orang yang bisa nganteng Tuhan berjalan berjalan baru anda diberi kuasa darah Yesus darah kebangkitan jadi umur Yesus oke sebagai penutup kita kita baca disini di Wahyu 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 22 ayat 13 sampai 15 aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang terakhir berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang-orang sundal orang-orang pembunuh penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar demikian firman Tuhan jadi segalagi orang dusta tidak bisa ke surga maka jangan saksi dusta anda tidak ke surga jangan dusta nebu dimimbar kalau dusta nebu dimimbar tidak bisa ke surga saya suruhkan anda jangan coba saksi dusta nebu jemaat ngomong dusta ngomong fitnah dan sebagainya anda tidak bisa ke surga kalau anda fitnah nebu dusta dan sebagainya di zaman orang dusta karena tidak bisa ke surga jangan dusta jangan dusta dusta kalau dusta itu tidak bisa ke surga maka saksi didikan namu jangan dusta jangan nebu jangan fina maka saksi jangan Tuhan pernah ajah jah menyat lihat kerjamu ada yudas yudas termasuk dusta nebu curi tidak melihat yudas maka yudas yudas dilebar dari kerja yudas 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 termasuk penipu pendusta itu yudas matinya gantung diri atau masukkan raka maka jangan sampai anda seperti yudas Tuhan pernah negaskan aku tidak melihat yudas di kerjamu tidak bahwa orang nebu mencuri orang yang dusta dan sebagainya dikizat tibas harapan seharakan meditera jaga hidupmu ada semuanya target bersama saya gak musik ngelani jemaat karena jemaat yang tidak terhitung harus lautan mau disuga jemaat tibas jangan dipengar di sehapun anda ikan ucapan saya anda kelas masuk sih jangan dipengar orang yang tidak bisa selamat jangan orang yang kelas tamah dan sebagainya akan ada ditambah di Tuhan lewat saya tugas saya yang sepanjang masa pesta surga saya pernah minta Tuhan ke tamah dan karena saya pikir kok usah kelani disukai menjun di tamah orang tua tetap tua orang cuma santai di kebun di taman so maka tempat teman saya Pak Gau di teman dan masih ngapain kamu kesini kamu ingat enak dekat Tuhan saya gak bisa kesana saya duniawi dulu dia orang kaya raya tapi duniawi tapi kaya raya surga bagus dia percaya saya pernah saya suruh pegang perusahaan maka dia nyesel karena cuma ditambah dan gak bisa pesta di surga maka tamah dan orang tua tambah maka anda kejar masjid pasang masjid kelas di kumur jadi minyak minyak tidur minyak tidur gembal martir ngorap maka anda sedia satu putih selalu orang orang yang 60 tahun lebih sedia betul untuk anda jasatnya dikasih minyak agar anda bangkit adik mencari orang muda yang sebanyak masa diam di waktunya apa sudah ya sudah saya sampaikan karena di tahun pertama yaitu Januari wali andrengan khawatir cari keraja sumat tambahkan lagi ada perjalanan saya 40 tur mang dua dangkurun Tuhan mengatakan satu nula ngosak roti menit teket aku cabut kuasa sehingga saya ucapkan lebih roti mana sabran nula agar kita ucapkan lebih roti mana agar anda tidak bisa bangkut tapi betulan hidup yang baik yang susi jangan dusta jangan ebu jangan curi jangan saksi dusta hati-hati rekankan jangan saksi dusta jangan nebo jangan rencanakan orang yang yang katakan yang yang orang baca yang di atas di matus matus 12 artius 12 ayat 35 sampai 37 orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sias yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum demikian periman Tuhan jadi dia punya arti setiap kata anda diimbar dia bertanggungjawabkannya Tuhan setiap kata anda bersaksi dusta menipu diimbar dikatakan dia kemi dia kejaman jaga mulutmu jangan dusta jangan nebo jangan saksi dusta ada jauh aja orang ngarang-ngarang saksi dusta seorang tidak menar dusta maka Tuhan beli saya baik kalau untuk ini kan setiap tidak bisa ngarang pengendatan jubah kalau tidak dari Tuhan saya tidak akan ngomong saya nyampe kenyang Tuhan pebahyuan dari Tuhan kebahyuan karena saya seorang mati diberi kebahyuan bahwa kalau anda tidak punya nonsen anda tidak korban nyawamu korban kenraga bahkan nonsen maka hati-hati orang yang suka saksi dusta dusta ini butuh banyak orang saya perhatikan orang dusta masih dusta menipu Suriwang Geja masih 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 saksi dusta saja maka mari rekan kemeditan di TPS mari berjuang berjuang ketua menangkan berjuang pintu surga sempit berjuang pintu surga sempit kita berjuang di zaman akhir kita tahu kalau tapi Tuhan saya sudah dicuba dicuba kesuka artinya si samping tempat saya semua dicuba kesuka hanya untuk anda semua anda yang bersihakan hidup baik suci bertobat maka anda juga akan lima cuba kekudusan cuba terbang surga duasa dan semarkan berita besar masa dimasuksi nani jemaat yang yang lautan manusia di surga kalau satu di surga lautan jemaat kita besar sekali Tuhan yang kasih dia jemaat yang besar karena saya mau ke neraka untuk jemaat untuk orang lain maka kita berjuang ke surga melalui dimasuksi anda kan cuacita waktu saya yakin ke dosa saya lari lari kecil saya ke surga seorang aneh kecil lari saya akan ke surga seorang aneh karena saya boleh masuk ke tapi kalau saya tidak baik cita Tuhan kalau orang bilang ke surga orang dusta nebo curi dusta nebo orang itu tidak layak dimimbar orang yang tidak layak orang yang masih dusta nebo curi dan sebagainya tidak layak dimimbar kita patahkan siapa nebo kerja dibes yang dusa harus dilempar dari dari beredar dimimbar seharap kerekat semua mengerti bersama kita kita berjuang pintu yang sempit kita berkampar anda dan saya keinginan Tuhan sejama akhir tangkapi Tuhan dengan buatanmu yang dibahas Uda Yesus anda berjalan dengan saya nanti terima Uda Yesus dibahas Uda anda akan terima coba kusuhan dalam menangkut anda di berkat semua cari warga semua bersama saat nanti tetangga di surga amin